Masih punya perusahaan di luar sana yang bingung kapan sih harus mengakui hutang dan pihutang? Nah sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk mengakui hutang dan pihutang dalam perusahaan? Simak video berikut ini. Halo, saya Tiwi, saya dari The Consulting. Kali ini saya akan membawakan materi terkait kapan sih waktu yang tepat untuk mengakui hutang dan pihutang dalam perusahaan? Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube The Consulting agar Anda semua dapat mendapatkan informasi-informasi ter-up-to-date dari kami. Oke, yang pertama apa sih hutang itu? Jadi hutang ini merupakan kewajiban yang muncul ketika terjadi transaksi pembelian atas barang atau jasa kepada supplier yang berhubungan dengan aktivitas operasional perusahaan. Nah, hutang sendiri ini ada dua jenis. Yang pertama ya ini hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Sebenarnya perbedaan antara hutang jangka panjang dan jangka pendek ini adalah perbedaan dari waktu jatuh temponya saja. Kalau hutang jangka panjang itu merupakan hutang yang memiliki waktu jatuh tempu itu minimal satu periode atau lebih dari satu periode. Misalkan saja hutang pinjaman ke bank atau yang kedua misalkan hutang atas pembelian kendaraan untuk operasional perusahaan. Seperti itu. Nah, sedangkan hutang jangka pendek ini hutang yang memiliki waktu jatuh tempu kurang dari satu periode. Contoh utamanya ya ini hutang dagang ke supplier. Itu adalah merupakan hutang jangka pendek kita. Nah, selanjutnya terkait piutang, apa sih piutang itu? Jadi piutang ini merupakan tagihan yang muncul atau terjadi ketika ada transaksi penjualan secara kredit ke pelanggan. Nah, piutang ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada piutang usaha, yang kedua ada wesel tagih, dan yang ketiga ada piutang lain-lain. Yang pertama ya ini piutang usaha, ya ini merupakan piutang yang muncul ketika terjadi transaksi penjualan ke customer atas barang-barang yang memang kita jual. Jadi misalkan toko alat tulis ketika menjual alat tulis ke suatu perusahaan, berarti itu termasuk piutang usaha seperti itu. Yang kedua ada wesel tagih, ya ini wesel tagih ini merupakan dokumen atau perjanjian tertulis yang berisikan tentang nominal hutang dari customer. Nah, diharapkannya dari wesel tagih ini nanti, customer dapat melakukan pelunasan sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disetujui oleh pihak dari customer tersebut. Yang ketiganya ada piutang lain-lain, ya ini ketika kita melakukan penjualan secara kredit namun bukan termasuk barang operasional. Misalkan suatu perusahaan memiliki aset berupa mobil, lalu mobil ini dijual ke orang lain, seperti itu. Nah, atas penjualan mobil ini misalkan terjadi penjualan kredit. Nah, penjualan kredit atas mobil perusahaan ini tadi, itu akan dimasukkan ke piutang lain-lain, jadi tidak masuk ke piutang usaha, seperti itu. Sekarang sebenarnya kapan sih waktu hutang dan piutang ini diakui? Sebenarnya ada dua pengakuan hutang, ada dua waktu pengakuan hutang dan piutang. Yang pertama kita bahas dari pengakuan hutang dulu, ya ini ada dua waktu. Yang pertama ketika barang diterima, yang kedua ketika barang, ketika invoice ini datang. Jadi sebenarnya kan pengakuan hutang itu kan memang dari invoice, namun invoice-nya ini apakah datang bersamaan dengan barang yang dikirimkan? Atau invoice ini datang beberapa waktu setelah barang tersebut dikirim, seperti itu. Nah, sama seperti hutang, piutang juga memiliki dua waktu pengakuan. Yang pertama ketika barang tersebut terkirim atau keluar dari kudang. Yang kedua ya, ini ketika invoice tersebut dikirimkan ke customer. Sebenarnya juga sama, pengakuannya harus melalui dari invoice, mengakui piutang tersebut. Hanya saja apakah invoice itu dikirimkan bersamaan dengan barang yang terkirim, atau invoice itu dikirimkan beberapa hari setelah barang terkirim. Oke, jadi kapan sih waktu yang tepat di antara dua waktu tersebut? Ketika kita pengakuan hutang, itu waktu yang tepat adalah ketika invoice tersebut datang. Kenapa ketika invoice tersebut datang? Berarti kita punya spare waktu yang lebih lama untuk melakukan pembayaran hutang. Misalkan, barang datang ke kita itu misalkan tanggal 1 April. Sedangkan invoice datang ke kita itu tanggal 10 April. Nah, kalau misalkan jatuh tempuh hutang kita ini adalah 1 bulan atau 30 hari, ketika kita mengakui dari barang tersebut datang, berarti jatuh tempuh kita ada di tanggal 1 Mei. Sedangkan, kalau misalkan kita mengakui ketika invoice tersebut datang, berarti jatuh tempuh kita ada di tanggal 10 Mei. Jadi, kita bisa spare waktu lebih lama ketika invoice tersebut datang dan baru diakui sebagai hutang. Nah, kalau untuk pengakuan pihutang yang tepat, yakni kita harus mengakuinya ketika barang tersebut keluar dari budang atau ketika barang tersebut dikirim ke customer. Seperti yang kita tahu bahwa barang dagang kita itu merupakan aset kita. Jadi, ketika aset ini sudah keluar dari perusahaan kita, angka lebih baiknya kita sudah mengakuinya sebagai pihutang dan sudah mengakuinya sebagai penjualan. Kenapa? Karena agar kita ini juga lebih jelas kapan kita rugi dan kapan kita untung. Jadi, ini sangkut potnya sama ke laba ruginya nanti, seperti itu. Oke, sekian dari materi terkait. Kapan sih waktu yang tepat untuk mengakui hutang dan pihutang dalam perusahaan? Jika Anda ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda ingin mendapatkan fast respon dari pertanyaan Anda, Anda bisa melakukan DM ke Instagram kami di attheconsulting.it Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube The Consulting. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!